itu umurnya panjang sekali dari pertengahan abad 16 wah kalau di Indonesia abad 16 itu Vasco de Gama belum nyampe Indonesia tuh dia baru nyampe Filipin tuh kayaknya tuh gitu ya nah di abad 16 karir itu artinya adalah berhubungan dengan a road sebuah jalan atau race course sebuah jalur balapan atau track jogging track gitu ya race course kalau di dalam bahasa Perancis sebutannya carriere bahasa Itali carriera bahasa latin carus bahasa latin carus ini artinya wheeled vehicle jadi di abad 16 itu belum ada mobil ya adanya kendaraan kuda gitu ya dan baru mungkin ditemukan groba jadi dibuat kotak lalu ada rodanya lalu kemudian dikaitkan ke kuda jadilah Delman, Bendy, atau kereta kuda gitu ya jadi karir ini aslinya bukan sekedar pekerjaan aslinya karir itu berarti a course of one's life arah dari hidup seseorang atau progress through life kemajuan dalam hidup seseorang jadi ini yang unik berarti mengingat kata arti kata dasar dari karir adalah the course of one's life dan progress through life berarti karir itu tanggung jawab setiap orang your career is your responsibility karir bukan hanya bekerjaan karir itu kemajuan dalam hidup nah sekarang berarti kalau dipikir-pikir mahasiswa yang belum bekerja seharusnya juga punya karir pengangguran yang belum dapat kerja atau fresh graduate yang belum dapat kerja seharusnya juga punya karir karena arti karir adalah kemajuan dalam hidup buat teman-teman bocoran sedikit ya let's say misalnya teman-teman wisuda bulan pertama belum dapat pekerjaan bulan kedua belum dapat pekerjaan baru bulan ketiga dapat pekerjaan pasti akan ada waktu untuk di interview salah satu pertanyaan interviewernya yang menginterviewnya akan bertanya begini jadi kamu sudah tiga bulan ya menganggur pertanyaan selanjutnya adalah apa saja yang kamu lakukan selama menganggur nah pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang jawabannya seharusnya ngomongin soal kemajuan kamu selama nganggur ini bengong-bengong aja atau terus belajar karena karir artinya kemajuan dalam hidup seseorang artinya mahasiswa pun harus punya karir fresh graduate atau pengangguran seharusnya juga punya karir karena selama pengangguran saya belajar bahasa inggris pak dari mana? dari youtube ya kan zaman sekarang youtube bisa jadi salah satu sumber belajar saya belajar masak pak pokoknya semua kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan keterampilan itu adalah jawaban yang baik itu adalah jawaban yang baik ketika diinterview kalau ditanya selama nganggur kamu ngapain aja jadi kita kembali ke arti kata karir artinya kemajuan dalam hidup seseorang dan itu adalah tanggung jawab teman-teman semua gitu ya itu arti karir di sisi lain nah ini nih saya gak tau nih mudah-mudahan teman-teman tidak menghadapi ini ya cuma dalam kehidupan anak muda terutama di usia 20-an ada istilah quarter life crisis atau krisis seperempat baya kalau mungkin pernah dengar mid life crisis krisis separuh baya separuh baya itu dihitung sekitar 40-50 tahun ketika seseorang umur 40-50 tahun orang jadi galau depresi sedih gitu ya hidup saya begini-begini aja dan lain sebagainya ternyata di usia 20-an banyak juga anak-anak muda yang ngerasa galau kenapa ngerasa galau? karena jati diri mereka yuk kita lihat penyebabnya adalah anak-anak muda termasuk juga mahasiswa tidak kebayang nih kehidupan setelah kampus seperti apa dan sesuatu yang tidak kita pahami yang tidak kita ketahui bikin kita deg-degan oke kedua kita merasa takut gagal dalam hidup aduh saya udah bukan anak kecil lagi saya sudah harus nyemplung ke dunia nyata saya tidak lagi bisa mengandalkan orang tua saya kira-kira saya sukses gak ya di tengah kehidupan yang keras dan penuh persaingan ini gitu ya fear of failure jadi anak-anak muda punya krisis kejiwaan ini masalah kejiwaan tapi bukan berarti sakit jiwa bukan clueless fear jadi rasa tidak ada ide kebayang kehidupan setelah kampus seperti apa merasa gagal tidak tahu arah hidupnya dan kelebihannya buat teman-teman yang mendengarkan saya dan Kak Maria sorry ini kalau teman-teman merasa tujuan hidup saya gak jelas nih belum tahu mau jadi apa kekuatan saya yang selain berat badan selain jerawat misalnya selain norak misalnya gitu ya ini yang bisa membuat teman-teman depresi sedih bingung halau dan dampaknya ke anxiety ya anxiety itu bisa susah tidur dan lain sebagainya khawatir anxiety untuk mengambil keputusan dalam hidup karena biasanya banyak mahasiswa yang sudah mau lulus atau yang sudah lulus tanya ke saya saya mau kerja di tempat yang menurut saya oke alias idealisme saya gitu kan cuma ini gak kunjung dateng gak diterima diterima gitu ya gak dipanggil-panggil ada lowongan-lowongan yang gak sesuai nih dengan panggilan saya gitu saya mesti gimana dong gitu ya nah by the way itu nanti kita akan jawab tapi kembali ke quarter life crisis adalah kondisi kejiwaan krisis jati diri yang dihinggapi dimiliki oleh banyak mahasiswa atau para pekerja muda karena ketidaktahuan dia terhadap masa depan jadi penting sekali nih tentang career planning dan alhamdulillah teman-teman hadir berhasil gabung disini mau membicarakan arah hidup perencanaan hidup teman-teman semua kita akan adakan sesi tanya-jawab di akhir ya jadi mohon teman-teman sabar dulu kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat atau ditulis di handphone aja supaya gak lupa oke ini adalah quarter life crisis di sisi lain teman-teman bisa menghadapi krisis jati diri kita langsung saja career planning itu empat langkah pada umumnya saya menyebutnya karena singkatannya K-E-P-O saya menyebutnya Kepo Keponya beda sama biasa ya Kak Rino ya ya ini ya dipaksa-paksain aja supaya gampang ingetnya gitu ya jadi jadi teman-teman semua ini saya stop screen saya jadi saya mau jelasinnya begini langkah pertama supaya teman-teman punya perencanaan karir harus mulai dari no ya yang biru nih no know yourself pertanyaannya adalah who am I kalau ngaca aduh kok hidung gede gitu ya kok ya macam-macam lah kalau kita ngaca di usia seperti sekarang yang kelihatan banyak kelemahannya aja gitu ya padahal ini yang unik nih teman-teman semakin kita memahami diri sendiri semakin kuat kita bisa menentukan masa depan dan diri teman-teman itu bukan fisik teman-teman sayangnya iklan-iklan zaman sekarang lebih banyak membombardir cantik itu standarnya adalah fisik wah itu penipuan yang paling besar sejagat raya ini gitu ya cowok yang paling keren adalah fisiknya six pack tenang aja sebentar lagi teman-teman akan ngerasain family pack kok ya akan lebih buncit lagi gitu kalau mulai kerja gitu ya but anyway know yourself itu bukan berarti fisiknya karena orang gak beli fisiknya saya punya teman sutradara film dia bilang Rin artis-artis jaman sekarang tuh cakep-cakepnya luar biasa cuma nih isi kepalanya gak ada atau kedisiplinannya rendah janji syuting jam 9 jam setengah 10 datang gak minta maaf jadi teman-teman kalaupun teman-teman bekerja di bidang yang mengandalkan fisik sebenarnya yang membuat teman-teman bertahan di bidang itu justru bukan fisiknya tapi hal-hal lain ini yang nanti kita akan bahas satu persatu know yourself poin kedua yang warna kuning adalah explore your dream wah saya punya situs yang keren banget dapat dari Amerika Serikat ya berbahasa Inggris maksudnya gitu ya dan wah kalau teman-teman mau mengeksplore cita-cita bisa banget dari situ poin kedua adalah explore poin pertama tahu diri kita ini potensinya dimana poin kedua adalah mengeksplore impian-impian barulah poin ketiga merencanakan plan direncanakan nanti kita juga akan bahas bagaimana merencanakan setelah direncanakan on it istilahnya let's make some effort focus focus on it gitu ya fokus pada plan-nya pada perencanaannya so kepo know explore plan on it ya itu empat langkah sederhana kalau teman-teman mau merencanakan masa depan oke sekarang saya mau nunjukin lagi share screen lagi ya nah saya mau tanya nih ke karya karya ilmu-ilmu beginian di jaman-jaman karya lulus kuliah ada gak sih merencanakan karir begini kayaknya enggak enggak ya enggak seperti sekarang gitu kak Rino sekarang kan banyak banget nih kayak tadi di instagram kemudian terutama misalnya yang kak Rino bilang yang pertama-tama adalah mengenai know who I am terus terakhir pada saat pencarian diri saya itu tadi kak Rino awalnya niatnya pengen masuk UI masuk ITB karena saya dua-duanya dulu pilihannya lebih ngeliat kepada kepengennya saya gitu saya gak begitu melihat tentang sebenarnya saya passionnya gimana saya good at-nya apa nah sebenarnya sekarang banyak banget alat-alat yang untuk bisa membantu kita tuh seperti apa sih banyak tes psikologi gitu ya nanti saya juga bisa sharing tentang satu tools yang saya ambil sertifikasinya yaitu emergenetics jadi kita tahu banget tuh kak Rino cara berpikir kita gimana sih apakah saya orang yang analytical yang suka data apakah saya orang yang struktural yang suka detail ngerjakan sesuatu sangat thorough sangat detail apakah saya orang yang sosial berpreferensi berpikir sosial sehingga saya lebih suka kalau ketemu orang jadi kerjaan-kerjaannya akan lebih cenderung ketemu orang atau mungkin sesuatu yang visioner gitu nah itu juga sangat membantu Kak Rino dengan untuk mengetahui kekuatan saya nah ini yang unik nih sambil saya ngobrol dengan Kak Maria teman-teman tolong tulis dong di chat teman-teman yang masih kuliah dan walaupun yang sudah lulus ya tulis dong kenapa teman-teman ambil jurusan yang teman-teman ambil apakah karena pengen apakah karena itu yang dapat yang diterima apakah karena disuruh orang tua dan lain sebagainya gitu ya tolong diketik di chat supaya kita bisa bahas satu setiap kategorinya silahkan ketik alasan kenapa teman-teman ambil jurusan karena prospek kerjanya luas yang dapat oke gak apa-apa kesempatan kerja tips tertarik dengan sastra dan budaya karena terdengar menarik dan cocok oke rekomendasi dari saudara peluang keterimanya besar sesuai nilai rapot karena peluangnya besar memang pengen ada yang memang pengen very good kalau memang benar-benar pengen ya kata orang cocok akan tetapi prospeknya bagus kadang banyak saingannya untuk dunia kerja yang lain universitas akuntasi saran orang tua karena lebih ingin memahami bisnis oke nanti kita bisa bicara nih ya tentang bisnis oke arkeologi karena keinginan mengeksplor kebudayaan masa lalu terinspirasi film nih Karino nih film Indiana Jones gak apa-apa favorit juga tuh memiliki peluang menjadi dosen karena suka awalnya pengen tapi setelah dijalani jadi gak pengen nih Karino nanti kita bisa bahas nih ya karena passionnya kesana awalnya saya masih penasaran dan prospeknya bagus awal semester masih lancar saat pertengahan saya mulai kewalahan meskipun nilainya bagus oke baik itu dulu kali ya terima kasih banyak yang sudah ngetik chat nah yang unik adalah yang teman-teman perlu tahu kita bahagia ketika kita mencapai keinginan kita teman-teman yang masuk UI pastinya happy banget walaupun ini mungkin jurusan yang pilihan kedua gitu ya tapi ya wah keren gitu ya tapi ini yang unik ketika kita menjalani kuliah di jurusan itu dan lain sebagainya perasaan bahagia itu bisa turun bahkan bisa anjlok hilang tergantikan dengan galau depresi bingung bahkan khawatir gitu ya kenapa? karena biasanya begitu kita mulai kuliah mulai deh apa ada apa secara alamiah tersaring gitu ya tugas-tugasnya teman-temannya fit in atau enggak nih dengan lingkungan di teman-teman di lingkungannya gitu ya susah atau tidak dan itu yang saya alami nih teman-teman begitu saya masuk teknik mesin walaupun tidak di UI gitu ya ternyata setelah setahun pertama saya baru sadar minat saya ini lebih ke arah ngurusin orang bukan ngurusin mesin wah di tahun kedua dengan perasaan saya di jurusan yang salah wah itu struggling banget berat banget untuk saya menyelesaikan kuliah saya nah ya namanya hidup ya tapi akhirnya lulus juga tahun 98 lulus teman-teman saya yang tahun 97 lulus seperti Kak Maria bilang mudah dapat kerja karena belum krisis saya lulus tahun 98 pas di tengah-tengah krisis enggak ada kerjaan apalagi buat anak-anak teknik insinyur tahun 98 nganggur semua enggak ada proyek-proyek dan lain sebagainya proyek pembangunan dan lain sebagainya so akhirnya Alhamdulillah Allah kasih rejeki lewat ibu saya saya kuliah lagi MMUI jadi tahun 98 itu saya kuliah MMUI nah yang unik adalah begini teman-teman kalaupun teman-teman memilih jurusan yang teman-teman sukai pasti akan ada stressnya di dalam hidup selalu akan ada stress stress itu terjadi karena ada hal-hal yang kita inginkan tapi kita tidak dapat pengen ngejar A plus eh B saja enggak dapat misalnya gitu ya pengen dapat dosen favorit ini eh ternyata enggak dapat dan lain sebagainya belum lagi masalah transportasi biaya eh dengan eh teman-teman dan orang tua gitu ya so jadi pahami betul bahwa perencanaan karir berhubungan dengan bagaimana teman-teman kuat terhadap stress karena kalau kita sudah tahu apa yang kita inginkan kita bisa kejar itu terus walaupun benjol-benjol gitu ya walaupun eh sedih atau banyak cobaannya itu jadi bagus enggak ngambil jurusan berdasarkan passion atau minatnya bagus berarti teman-teman punya modal semangat karena happy kan bagus enggak mengambil jurusan berdasarkan hal yang lain misalnya ngikutin orang tua disuruh orang yang didapat ini dan lain sebagainya bagus selama teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih nyata lagi yaitu dunia kerja nanti akan lebih jelas kita lanjut dulu ya Kak Maria ya yes silahkan kita tadi bahas tentang sistem atau proses perencanaan karir no explore plan on it on it itu maksudnya implementasikan jalankan perencanaan nah kita akan fokus di dua ini karena kalau merencanakan gampang kalau sudah ketahuan tujuannya know sama explore know yang warna biru explore yang warna kuning saya akan ubah gambarnya menjadi gambar yang berbeda nah teman-teman who am I know yourself gabungan dari kelima ini bisa membantu teman-teman untuk jadi unik kalau kita mikir CV itu isinya apa aja sih nah barusan saya nulis di Instagram tentang karir bahwa teman-teman bisa mulai belajar dari struktur pengisian CV CV itu ada tentu tentang profil diri kelahiran dan lain sebagainya gitu ya ada pendidikan sekolahnya dimana tapi juga ada pencapaian dan juga ada pengalaman kerja pengalaman kerja mungkin teman-teman tidak ada atau sedikit yang harus dikuatkan adalah pencapaian pencapaian itu adalah hasil-hasil akhir dan disitu teman-teman bisa misalnya selama di kampus ayo bikin acara ayo jualan sesuatu ayo bikin gerakan bikin vlog bikin apa aja yang kira-kira bermanfaat bukan vlog yang banyol-banyolan lucu-lucuan konyol-konyolan bukan tapi yang kira-kira kuat untuk ditunjukkan ke departemen atau industri atau kantor yang teman-teman ingin tuju misalnya ada yang pengen jadi wartawan ya ada yang pengen jadi apa misalnya orang finance gitu ya dan lain sebagainya buat vlog lah atau buat tulisan lah gitu ya sehingga orang bisa lihat oh gitu ya kamu bikin tulisannya itu kalau teman-teman ketika di interview nanti jadi no ketahui bakat kamu minat kamu keterampilan karakter perluas jaringan karena teman-teman kita ini bagian dari pintu-pintu rejeki yang siap dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini yang unik kalau ngomong soal bakat nih teman-teman bakat atau talent teman-teman jangan tertipu dengan bakat nyanyi dengan bakat apa lagi ya olahraga ya mungkin itu bakat yang kelihatan di TV sehari-hari oh dia berbakat nyanyi oh dia berbakat ini itu dan lain sebagainya nah saya mau menampilkan tiga buku buku pertama terlebih tahun 2004 judulnya Nature via Nurture nature itu bakat via nurture nurture itu lingkungan ya lingkungan yang merawat buku kedua 2009 The Talent Code buku ketiga 2017 judulnya Mindset nah buku pertama 2004 di buku ini Matt Ridley menyampaikan bukti-bukti ilmiah bahwa semua orang punya akat yang sama hanya hanya saja yang membedakan kita dengan orang di sebelah kita adalah lingkungan kita yang merawat kita lingkungan yang merawat bakat-bakat kita jadi kalau teman-teman lahir di lingkungan yang musisi musikal bisa jadi bakat yang aktif yang tumbuh adalah bakat musikal gitu ya oke jadi pahami bahwa lingkungan itu penting sekali untuk menumbuhkan bakat buku yang kedua Talent Code 2009 buku ini lucu banget nih Daniel Coley bilang sebenarnya bakat itu bisa didesain apa maksudnya salah satu dalam buku ini yang seru banget adalah ada seorang bapak dia orang Rusia jadi dia tinggal di Rusia dia punya tiga anak perempuan lalu dia pengen saking sukanya dengan olahraga catur dia pengen ketiga anak perempuannya jadi Grandmaster catur alias juara dunia catur yang dia lakukan adalah dari bayi itu anak-anak diperlihatkan poster-poster juara Grandmaster catur Rusia mainannya bukan mainan ular tangga tapi mainannya adalah bidak-bidak catur obrolan-obrolan santai sampai obrolan seriusnya seputar catur jadi anak-anak itu terbiasa melihat bapaknya main catur tapi dengan cara yang menyenangkan jadi anak-anak terbiasa dengan catur dan ternyata berprestasi ketiga-tiganya jadi Grandmaster so berarti faktor lingkungan sangat-sangat penting buku yang ketiga ini penting banget judulnya Mindset yang nulis Profesor Carol Dweck istilah yang sangat terkenal dari buku ini adalah Growth Mindset Growth Mindset adalah keyakinan bahwa kita bisa belajar apa saja kita bisa latihan keterampilan apa saja dengan cara yang tepat dari buku ini ada rumusnya nih teman-teman kalau teman-teman saya gak bakat ngomong di depan publik di depan kelas gak bakat itu istilah ya walaupun itu keliru tapi istilah gak bakat ngomong di depan kelas dengan rumus yang ada di bawah sini ya strategi yang tepat dengan usaha atau kerja keras plus bantuan yang tepat dari orang lain teman-teman bisa menguasai cara presentasi di depan publik sekitar 30 tahun yang lalu waktu saya di SMA gak kebayang tuh teman-teman saya bisa ngomong di depan kelas karena tugas saya kan sebagai trainer harus ngomong di depan kelas gak kebayang kalau peserta saya ada yang dari SMA saya teman sekolah gitu ya dia terkaget-kaget gila oh lu jadi begini sekarang pede banget gitu ya karena waktu SMA saya bukan anak yang menonjol gak berprestasi juga dalam arti gak pernah juara kelas macem-macem lah hobinya main ya kan terus di kampus juga begitu nilainya juga aduh ya mati segan hidup tak mau karena gak pengen juga selesai sebagai insinyur mesin kan tapi mau pindah jurusan ke komunikasi ekonomi aduh diomelin lah sama orang tua karena biaya suasakan jauh lebih mahal gitu ya so inti dari slide ini kalau teman-teman ngomong soal bakat soal keterampilan teman-teman bisa menguasai bakat atau keterampilan apapun asal itu tadi strategi effort atau usaha kerja keras dan bantuan dari orang lain strategi sederhana gitu ya mau kursus belajar dari buku atau zaman sekarang nonton youtube itu gratis tuh youtube sekarang sumber belajar juga banyak teman-teman saya yang mulai bisnis kuliner awalnya dia belajar masak dari youtube sesimpel itu itu sebuah strategi yang penting usaha effort dan minta saran bantuan dari orang lain nah ini soal bakat jadi teman-teman percaya deh di dalam diri teman-teman itu teman-teman punya potensi yang luar biasa asal lingkungannya tepat asal strateginya tepat jadi kalau sekarang teman-teman nongkrongnya dengan teman-teman yang bikin depresi pikirannya malah negatif dan lain sebagainya mungkin waktunya untuk pindah bikin lingkungan yang lebih positif gitu ya nah tentang ketrampilan World Economic Forum ya kalau dilihat dari sini ini dari laporan Future of Jobs World Economic Forum mereka membuat list daftar ketrampilan yang dibutuhkan tahun kalau dibandingkan ini 2015 dan yang tahun 2020 top 10 skills 10 ketrampilan utama untuk sukses di bidang apa saja ada satu kompleks problem solving jadi memecahkan masalah-masalah yang kompleks dua critical thinking tiga kreativitas empat mengelola orang lain lima melakukan koordinasi dengan orang lain enam emotional intelligence emotional intelligence itu kecerdasan emosi adalah orang yang punya emosional tinggi adalah orang yang mudah berempati kepada orang lain mudah mudah menyesuaikan pendekatannya ke orang lain di waktu-waktu yang berbeda kalau dia lagi bete berarti saya ngomongnya harus begini kalau dia lagi happy saya bisa ngomong belak-belakan termasuk juga emosi diri sendiri ketika kita bilang wah gue lagi bad mood kalau gue ngomong sama dia pasti omongan gue kasar jadi sebaiknya gue ngomong besok aja nah itu berarti emotional intelligence kita tinggi gimana cara melatihnya banyak di internet atau join instagram tentang karir kita akan banyak bicara tentang emotional intelligence gitu ya tujuh judgment and decision making lapan orientasi pelayanan karena semua orang kerja di organisasi manapun semuanya melayani departemen lain atau melayani customer orang finance melayani marketing orang marketing melayani finance gitu ya marketing butuh dana cepat yang ngeluarin orang finance orang finance butuh prosedur administrasi dan dokumen-dokumen yang jelas jadi orang marketing harus supply dokumen tepat waktu dan benar isi-isi dokumennya gitu ya jadi kerjasama ini saling melayani yang ke sembilan negosiasi yang ke sepuluh kognitive flexibility kognitive flexibility itu artinya kognitif itu berpikir flexibility flexible flexible dalam berpikir orang yang punya fleksibilitas dalam berpikir dia mudah diajak kerjasama dia tidak keras kepala orang Indonesia bilang ada kan orang yang keras kepala itu yang pendapat dia aja pasti benar dia bisa lihat dari sudut pandang orang lain nah kognitive flexibility diperlukan ketika kita bekerjasama ketika bekerja lalu ada sudut pandang sudut pandang yang berbeda nah ini 10 keterampilan yang dituntut untuk sukses di pekerjaan coba teman-teman lihat gak ada kan maaf ilmu amputansi disini gak ada kan ilmu apa misalnya arkeologi disini maksudnya bukan berarti ilmu ilmu yang dia pelajari di kelas itu tidak terpakai ilmu ini yang teman-teman pelajari di kelas seharusnya menciptakan 10 ini mbak Maria saya mengatur pernafasan dan tenggorokan waktu mbak Maria milih pekerjaan pertama kriteria milih pekerjaan itu berdasarkan keterampilan atau yang diterima waktu itu karena waktu itu kan udah pikiran kan kalau gak dapet yang bagus dulu mikirnya kan go big or go home gitu karino jadi kalau memang misalnya dapet harus dapet yang bagus sekalian gitu kan di UI waktu itu pilihnya FEB waktu itu FE doang atau enggak yang kedua pilihannya adalah teknik industri ITB waktu itu nah karena gak dapet akhirnya saya pikir yaudah yang praktikal yang cepat dapet duit gitu jadi waktu itu pengennya yang benar-benar praktikal bisa cepat dapet kerja dapet duit makanya waktu itu saya milih langsung ke LPK Tarakanita waktu itu karena pada saat itu kan sekretari banyak diminati kan kemudian gampang cari kerja posisinya juga cepat dapet dan juga posisinya langsung tinggi Alhamdulillah Tukarino waktu saya lulus kuliah langsung jadi sekretaris di hotel satu tahun gak sampai satu tahun malah saya pindah ke perusahaan tempat saya bekerja sampai sekitar 17 tahun Tukarino waktu itu jadi sekretaris mulainya memang sekretaris tapi Alhamdulillah karena tadi Tukarino kan bilang tentang karir ya karir itu kan perjalanannya kita ya tadi ya bahwa kita selalu ada progressing Alhamdulillah Tukarino walaupun saya mulainya dari sekretaris tapi ternyata perusahaan saya kemudian saya juga memang mau belajar akhirnya saya gak di satu tempat sampai saya resign saya bisa menaiki anak tangga karir dan posisi gitu Kak Rino nah ini yang terima kasih Kak Maria ya teman-teman pelajaran yang teman-teman pelajari di kelas saat ini adalah pelajaran yang terpakai ketika teman-teman bekerja di bidang itu itu penting tapi yang lebih penting lagi bagaimana setiap soal kasus yang dipelajari ujian-ujian diselesaikan dengan tidak nyontek karena kalau nyontek teman-teman tidak akan bisa mengembangkan itu tadi kompleks problem solving critical thinking soal-soal ujian dibuat sebenarnya untuk mengasah ini semua nih teman-teman nih bayangkan kalau teman-teman apa ya belajarnya ngebut kejar apa apa istilahnya kejar apa istilah kebut semalam gitu ya belajar sebelum ujian SKS oh SKS kebut semalam emang masih jawab sekarang SKS ya dan apalagi kalau nyontek bakalan gak bisa deh kebentuk keterampilan-keterampilan ini padahal seperti yang Kak Maria cerita dan itu yang saya alami nanti di dunia kerja teman-teman bisa mendapat peluang yang lebih terbuka karena teman-teman punya keterampilan ini contohnya Kak Ria tadi Kak Ria bisa dari sekretaris dia bisa pindah ke bagian-bagian yang lain dan bahkan karirnya meningkat karena bisa mempelajari hal-hal yang baru dengan cepat menghadapi masalah-masalah yang baru dengan penyelesaian yang lebih baik itu loh sebenarnya tujuan dari pendidikan jadi tujuan jadi pendidikan bukan hanya menguasai misalnya akuntansi akuntansi itu hanya sekedar cara itu kepake ketika teman-teman memang di bidang akuntansi keuangan atau ketika bisnis gitu ya tapi yang lebih penting lagi hasil dari pelajaran di kelas itu apakah membentuk keterampilan-ketampilan yang ada di sini atau enggak gitu ya jadi pak, bu, teman-teman semua kalau teman-teman kerja nih mulainya bisa jadi bawah staff atau paling tinggi mungkin manager tapi manager yang tidak punya bawahan istilahnya doang manager biar keren di kartu nama gitu ya nah lebih banyak prajurit atau lebih banyak general gimana Maria ya banyakan prajurit ya di sistem struktur organisasi pekerjaan juga gitu lebih banyak prajurit atau staff gitu ya dibanding manager general manager vice president atau CEO yang berarti sebagian akan naik sebagian akan ditempat untuk naik level teman-teman mau gak mau juga harus menguasai 10 keterampilan ini karena semakin tinggi jabatan kita semakin kita tidak mengerjakan perintilan hal-hal teknis hal-hal teknis itu dikerjakan oleh para staff jadi bagus teman-teman belajar akutansi arkeologi fotografi penyiaran apapun itu asal terbentuk keterampilan yang 10 kalau hanya mengejar nilai nyontek ah dijamin begitu lulus ya teman-teman hanya jadi robot yang baik dan robot hanya kepake di pelaksana atau para staff jadi naik jabatannya sulit sekali poin itu ya itu sebuah poin yang bagus nah untuk didayar saya tanya sedikit Kak Rino tadi betul banget kata Kak Rino tapi jangan lupa misalnya memang kita mulai dari pelaksana ya kuasailah itu kita juga harus very skillful di situ ya kan jangan sampai kita lupa juga bahwa result kita jadi gak terlalu terpikirkan gitu ya ya terima kasih Kak jadi ketika nanti kita bekerja banyak sekali tantangan atau target yang tidak dibahas di kelas sehingga teman-teman harus menggunakan kemampuan problem solving critical thinking kreativitas people management itu untuk menyelesaikan masalah jadi latihlah 10 keterampilan itu di kampus baik itu aktif di luar kampus ekstra kulikulernya maupun ketika membahas kasus-kasus di kelas nah sekarang kita mau ngomongin soal bayaran lihat aja judulnya your supply plus their demand sama dengan pay bayaran gaji dan lain sebagainya kita tadi bahas tentang yang biru know yourself bakat saya apa minat saya apa dan lain sebagainya itu kalau di sistem ekonomi supply dan demand demand artinya orang yang mau bayar kita contohnya gini kalau saya punya duren banyak wah udah mateng nih mohon maaf yang gak suka duren saya punya duren banyak saya jual di kompleks saya yang besar ini banyak penduduk warga-warganya tapi warganya banyak yang sepuh eang-eang banyak yang kena diabetes kira-kira laku atau enggak karya kira-kira laku apa enggak gak laku lah karena kan siapa yang mau makan banyakkan darah tinggi gitu ya karino takutnya kan orang-orang yang kena diabetes darah tinggi sangat hati-hati kalau mau milih makanan salah satunya durian hati-hati banget berarti saya jualannya di tempat yang salah di kompleks saya tidak ada demand-nya know yourself know your customer maksudnya kita harus tahu bakat prestasi kita dimana ini saya akan tampilkan ini supply adalah yang kita miliki supply adalah apa yang kita bisa tawarkan apa yang kita bisa kerjakan apa yang kita bisa hasilkan datangnya dari bakat keterampilan passion kekuatan unik kita yang lain kalau mau berbisnis mungkin pertimbangannya ada beberapa tapi contohnya disini adalah cost structure struktur biaya biaya kita besar atau kecil kalau kecil kita bisa mainin harga dengan enak kasih diskonnya lebih gampang payment method kemarin ada yang tanya ke saya pak saya mau ikut seminar bayarnya pakai gopay bisa gak wah pakai gopay saya bilang gak bisa akhirnya dia gak ikut seminar saya ini kan bahwa ada orang-orang yang mau ikut kalau bayar pakai gopay sedangkan saya tidak supply metode pakai gopay itu akhirnya gak dibayar deh uang gak masuk kalau anda berbisnis juga produk-produk atau service-service yang unik itu adalah semua supply tapi ada juga demand permintaan kebutuhan pasar kebutuhan perusahaan keinginan lalu pain itu maksudnya masalah-masalah di organisasi di perusahaan di masyarakat yang kira-kira membutuhkan supply kita kalau matching kalau meet bertemu dia di area yang hijau ini disinilah peluang sebaiknya teman-teman merencanakan karir teman-teman plannya ada di irisan antara supply dan timah jadi maksud saya selama kuliah ini jeliti melihat potensi-potensi di luar sana kalau perlu bicara dengan orang tua dengan om dengan tante dengan dosen dengan senior yang sudah kerja kira-kira yang lagi dibutuhkan apa contoh mungkin teman-teman menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris misalnya bahasa Jepang teman-teman jago bahasa Jepang tapi diterima di kerjaan yang tidak berhubungan dengan orang Jepang suppliernya orang Indonesia pembelinya orang Indonesia bosnya orang Indonesia jadi bahasa Jepangnya nggak kepake berarti teman-teman tidak ada nilai tambah kalau punya bahasa Jepang jadi bahasa Jepang teman-teman tidak dibayar karena nggak dipake akan lebih bagus ketika teman-teman yang menguasai bahasa Jepang bekerja di bidang yang ada hubungannya dengan orang Jepang nilainya jadi tinggi nilainya jadi tinggi karena yang menguasai bahasa Jepang itu jarang dan orang Jepang membutuhkan orang-orang yang bisa bahasa Jepang jadi ketemu jadi rencanakan diirisan supply artinya apa yang kita punya atau akan kita kembangkan demand adalah peluang karir pekerjaan bisnis yang ada di luar sana gitu ya jadi cara kita menentukan rencana karir adalah dengan memahami supply kita apa dan kira-kira yang mau bayar kita demand kita siapa oke ini dia situs keren banget saya pengen kasih ini ke teman-teman supaya teman-teman bisa explore kita masuk ke tahap kedua explore your dream banyak dari kita yang hanya terpaku pada pekerjaan-pekerjaan orang tua kita kerja itu hanya di bank kerja itu hanya di pegawai negeri misalnya gitu ya tentara gitu ya padahal banyak sekali peluang-peluangnya nah saya dapet ini ini kayaknya kalau saya lihat dari situsnya ini bikinan department of labor departemen tenaga kerja Amerika Serikat sayangnya di Indonesia nggak ada ya belum adalah kalau teman-teman mau klik di handphone mulai cari ini national application center tapi kalau tidak yuk kita bahas di slide saya akan muncul di home di situs home-nya adalah career ini situsnya kayak gini teman-teman nanti klik career list by industry kalau ini di klik akan muncul daftar ini ini adalah daftar industri-industri ini versi mereka lah ya tapi sangat membantu kalau ini di klik misalnya di bidang saya edukasi dan training di klik disini akan muncul semua pekerjaan yang berhubungan dengan edukasi dan training semua pekerjaan banyak nih ke bawah-bawah bahkan berhalaman-halaman di sisi kanannya akan ada ini ada kolom detail yuk kita coba ya animal trainers jadi dunia pendidikan juga termasuk pelatih binatang ini jarang nih di Indonesia pasti mahal bayarannya kalau ditarik ke kanan di bawah kolom detail di klik bagian panahnya akan muncul deskripsi tugas dari animal trainer ini apa harus punya pengalaman apa pendidikannya apa trainingnya apa dan lain sebagainya di bawah tapi sekarang kita mau coba dulu ya kita coba kita coba buka di internet oke kita coba national ah ini saya udah munculkan ya klik langsung oke teman-teman bisa juga cek di handphone ya di klik karir list bayi industry lalu kemudian cek aja misalnya art seni dan humanities cakep nih di klik nih tuh ada actors ada arkeologis wah cakep nih siapa tuh tadi itu arkeologis tuh ya karena tadi loh arkeologi masuknya kok di art bukan art sih masuknya ke humanities gitu ya dicek geser ke kanan di klik arkeologi akan muncul deskripsi arkeologi itu tugasnya ngapain sih ya conduct research to reconstruct dan macam ya experience apa kalau kita scroll down di scroll down ke bawah akan ada tuh tugasnya ngapain oke keren banget nih dan untungnya teman-teman masih mahasiswa teman-teman masih punya waktu untuk mendevelop keterampilan-keterampilan itu cek lagi business and management para akuntan teman-teman akuntan sini ya di klik kanan apa saja ini deskripsi tugasnya experience-nya pendidikannya apa Karino boleh di share screen juga biar kelihatan sama teman-teman kelihatan kah ini gak kelihatan oke siap oh maaf maaf oke ya jadi mulai dari tadi home-nya adalah ini kereles by industry lalu kemudian tadi business and management akuntansi misalnya ya ini adalah daftar semua pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan business and management ada 181 karir atau pekerjaan di klik klik kanan akan muncul definisi akuntan itu apa sih menganalisa financial information and prepare lain-lain gitu ya termasuk juga di bagian bawahnya keren banget nih tugasnya ngapain sih nah ini yang disebut mengeksplor silahkan teman-teman sampai bosen ini ada ribuan pekerjaan nih sampai transportasi matematika law gitu ya dan lain sebagainya jadi ini sumber daya yang keren banget dan kalau teman-teman merasa ada yang mengena di hati dieksplor keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan apa mulailah dilatih di bangku kuliah oke kita lanjut saja sedikit lagi nah baik cara merencanakan karir ada 4 langkah yaitu kepo know explore plan on it on it adalah menjalankan plan plan datang dari mana dari tujuan dan saat ini kita di mana gitu ya so oke cek dulu mah no explore plan on it on it adalah pelaksanaan dari perencanaan plan adalah rencana yang kita ingin jalankan untuk mencapai hasil eksplorasi kita tapi eksplorasi itu datang dari who am I siapa kita sejauh mana kita perlu bekerja mengumpulkan keterampilan dan lain sebagainya gitu ya nah untuk membuat rencana akhirnya kan bentuknya rencana dan dilaksanakan perencanaan isinya adalah kegiatan-kegiatan belajar misalnya kuliah di mana kursus apa belajar apa dari youtube gitu ya lalu kemudian menambah pengalaman sama teman-teman bikin vlog atau acara bikin acara tentang minat teman-teman gitu ya yang kira-kira bisa dibangkan dan itu masuk ke sifi di bagian accomplishment pencapaian gitu ya sesuai cita-cita kita dan kalau bisa magam coba magam gak dibayar gak apa-apa karena pembelajarannya luar biasa oke yang ketiga menambah kenalan networking gitu ya yang keempat kalau teman-teman mau mencoba berbisnis dari kampus maksudnya dari kuliah boleh saja karena itu membantu kita melatih itu tadi kemampuan menyelesaikan masalah mengambil keputusan negosiasi dan lain sebagainya salah satu forum format untuk belajar adalah jualan yakin deh kalau diomelin orang itu benar-benar latihan untuk mental kita dalam melayani orang lain so coba lakukan kalau mau ya mencoba usaha atau menjadi reseller bekerja sama dengan teman-teman yang punya keterampilan yang berbeda dengan kita kongsi kerjasama lalu bikin usaha atau segala macam dan lain sebagainya nah yang unik adalah teman-teman semua kalau teman-teman ke youtube ada channel youtube yang namanya kok bisa sekitar berapa 5 tahun yang lalu anak saya suka banget nonton di youtube channel kok bisa ini isinya sebenarnya animasi isinya sebenarnya membahas kok bisa ya makanan bisa basi kok bisa ya orang bisa mendarat di bulan gitu ya yang enteng-enteng yang bisa dapat materinya dari youtube juga eh sorry dari internet juga itu hasil karya mahasiswa-mahasiswa di binus 5 tahun yang lalu sekarang mereka udah pada lulus gitu ya tapi profesional sekali dan mereka akhirnya tetap mengembangkan kok bisa itu bahkan sampai ke versi bahasa inggris itu jadi tidak memungkinkan teman-teman mulai bergerak untuk merencanakan masa depan dengan membuat vlog channel youtube dan lain sebagainya nah dalam membuat rencana ada buku seturan 70-20-10 rules total 100% maksudnya apa kalau teman-teman membuat perencanaan karir pastikan selain ada ikut kursus belajar ini dari buku ini harus ada exposure melihat orang-orang yang sudah berhasil melihat belajar dari mereka minta saran tapi juga harus banyak jam terbang untuk latihan jadi hukumnya kurang lebih gini satu buku dua kali interview dengan orang tujuh kali latihan nah gitu ya kurang lebih jadi 10% 20% 70% ini yang akan bisa membentuk keterampilan teman-teman lebih hebat lagi barulah kemudian bikin timeline kapan mau ngapain what to do when to do how to do it contoh misalnya 2020 kuliah jurusan komunikasi 2021 kursus bahasa inggris 2023 cari kerja atau magang 2024 mudah-mudahan udah lulus cari kerja di tv 2027 punya situs berita mahasiswa ini punya cita-cita punya media berita sendiri lalu dia tarik mundur saat ini dia mesti gimana buat rencana nah itu kali karya teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang atau bisa ditanyakan di situs atau instagram kita ketik di message silahkan bisa tanya tapi karena sekarang waktunya masih ada yuk kita mulai ada pertanyaan di karino banyak terima kasih dari ahdiah bagaimana caranya supaya diri kita berani untuk keluar dari zona nyaman dalam upaya eksplor maupun mengetahui passion kita ya lalu bagaimana caranya supaya diri kita memiliki banyak ide untuk apa yang akan dilakukan akan tapi takut untuk memulai wah ini sebenarnya mbak ahdiah harus ikut coaching experience nanti ya karino ya nah ini teman-teman ada dua cara orang bisa berlari kencang satu dikejar anjing yang kedua mau ketemu seseorang yang spesial gitu ya maksudnya orang bisa keluar dari comfort zone karena ancaman karena diancam ayoloh kalau gak ini nilai jelek ayoloh kalau gak ini nanti gak dapet kerjaan ayoloh kalau ini nanti gitu ya mengancam atau diiming-imingi sesuatu yang positif sehingga dia berlari untuk mengambil hadiah tersebut gitu ya nah supaya teman-teman keluar dari comfort zone teman-teman bisa menggunakan dua pendekatan itu rasa takut atau rasa bahagia tentu yang lebih enak adalah rasa bahagia gitu ya rasa bahagia itu maksudnya aduh saya ngebayangin kalau saya berhasil nanti saya bisa beliin rumah buat bapak ibu saya pengen gitu ya teman-teman bisa membayangkan hal-hal positifnya tapi ingat buku-buku yang saya tampilkan faktor lingkungan itu penting banget teman-teman yang di comfort zone biasanya teman-temannya juga sama-sama comfort zone jadi lo mau latihan gak ogah gue males gue aduh jadi jadi gak akan maju harus ganti lingkungan lingkungan ya kita coba yuk masa takut siapa yang takut enggak ayo gitu ya jadi gabung di club gabung di komunitas ada banyak komunitas yang melatih kita dalam bahasa inggris gitu ya presentasi atau jualan atau macam-macam yang teman-teman inginkan ketika aja di instagram di internet ya di facebook banyak sekali peluang-peluang teman-teman ngebangun komunitas atau lingkungan yang positif jadi saya ulangi jawabannya untuk keluar dari comfort zone kalau gak diancang kalau gak diiming-iming kebahagiaan ya janji-janji surga eh bukan surga kebahagiaan yang kedua adalah bangun lingkungan yang positif itu menolong kita oke pertanyaan lanjutnya apa lanjutnya bagaimana solusinya ketika kita ingin mengeksplor bakat dan minat sementara keluarga kita menuntut untuk menjadi yang mereka inginkan sehingga seringkali patah semangat dan ketika sudah tertarik akan sesuatu dan ingin mendalami malah diintimidasi karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan gimana kan ya saya juga mengalami itu waktu saya pengen jadi pengusaha gitu ya karena orang tua saya satunya tentara satunya pegawai BUMN yang sangat ya konsisten dapet gaji gitu ya saya mau jadi pengusaha dengan resiko sebagai pengusaha gitu ya wah tantangannya besar nah yang unik adalah ini memang kuat-kuatan energi orang tua kita sayang sekali sama kita itu pasti mereka tidak akan memberikan racun atau nasehat yang menyesatkan cuma tidak semua pengetahuan mereka lengkap atau up to date jadi bisa saja pengetahuan mereka itu udah pada luar sak gitu ya kita yang lebih tahu oh jadi youtuber itu oke loh misalnya gitu ya jadi apa lagi misalnya itu lebih oke loh orang tua hanya meminta bukti orang tua juga membutuhkan komitmen disiplin bisa jadi masa lalu teman-teman memang teman-teman juga suka anget-angetan lah istilahnya ya kursus gitar berhenti sebulan kursus ini berhenti sebulan gitu ya itu yang membuat orang tua jadi khawatir aduh ini orangnya suka suka gak konsisten jadi udah kita arahin aja deh jadi buktikan arah yang teman-teman ambil itu memang menjanjikan atau membawa prestasi yang kedua memang butuh komunikasi yang penuh kasih sayang nih tapi yang ketiga yang ketiga yang banyak dialami oleh anak muda satu kita punya cita-cita tapi kita tidak begitu yakin dengan cita-cita kita terus orang tua kita menawarkan hal yang berbeda nah kita jadi malah bingung nah saran saya kalau yang tadi satu dan dua tidak bisa anda tidak memberikan prestasi teman-teman tidak berprestasi lalu teman-teman tidak bisa mengkomunikasikannya coba jalanin dulu keinginan orang tua tapi dengan tujuan melatih 10 keterampilan yang tadi problem solving creativity karena semua pekerjaan seharusnya bisa membuat kita melatih semua itu yang 10 keterampilan itu dan kalau ada peluang lain karena teman-teman punya keterampilan yang 10 itu teman-teman bisa pindah jalur pindah bidang dengan peluang sukses yang lebih besar jadi itu yang saya bisa jawab ya karena memang ini masalah klasik dari zaman dinosaurus gitu ya dan kadang-kadang ada benarnya itu orang tua gitu ya karena orang tua yang bisa jadi lebih paham dari kita oke lanjut oke kapan kita tahu yang kita punya itu adalah passion atau value nah oke kapan ya kita tahu bahwa hal-hal seperti itu membantu kita mencapai apa yang kita inginkan intinya ini bukan share screen teman-teman saya mau bahas ini sambil menjawab pertanyaan yang tadi ya share screen mana nih oke ini teman-teman saya akan jawab pertanyaan itu dengan slide ini ada yang disebut career driver kalau diketik di internet career driver itu muncullah lowongan kerja sebagai supir bukan bukan itu maksudnya career driver artinya dorongan untuk sukses dalam kehidupan profesional jadi teman-teman ngambil jurusan yang teman-teman ambil itu bisa karena suka bisa karena bukan sukanya tapi janji atau harapan dari pekerjaan tersebut akan memberikan apa misalnya saya pengen jadi dokter seneng gak loh seneng jadi dokter seneng kenapa seneng karena duitnya banyak gitu ya jadi kadang-kadang kita rancun antara minat dengan harapan dalam bekerja kita coba bahas career driver dulu ya baru nanti kembali ke pertanyaan yang tadi career driver memberi energi dalam mencapai tujuan termasuk kuliah lebih berenergi kalau career drivernya nyambung jika bekerja tidak sesuai dengan career driver akan mudah demotivasi atau tidak puas nih career driver ada macam-macam satu mendapatkan materi orang kerja bisa karena nyari uang ya sah-sah saja boleh gitu ya dengan niat nyari uang boleh yang kedua mendapatkan kekuasaan jadi ada orang yang satu nyari uang pak gajinya berapa segini oh ya-ya setuju oke ada juga yang pak saya dapat apa gaji kita kecil pak cuma bapak dapat laptop kantor atau mobil kantor wah itu tuh semangat tuh ya mendapatkan materi ada juga yang ditawarkan kekuasaan bapak gajinya ya nggak setinggi yang lain cuma bapak levelnya manager manager itu punya kekuasaan begini-begini begitu ya makanya ada orang-orang pindah dari perusahaan yang A ke B karena ditawari jabatan yang lebih tinggi ini juga berlaku buat teman-teman alumni ini ya apalagi yang sudah kerja kalau mungkin hadir sebagai peserta sore ini ada orang yang bekerja mengejar makna kenapa ngambil arkeologi wah ya itu bukan karena makna ya karena idola ya kayaknya ya oke lah kalau makna itu saya pengen bekerja di bidang ini karena saya bisa membantu derajat orang-orang yang tertindas wah misalnya gitu ya atau jadi dokter untuk membantu orang bisa lebih sehat atau yang sakit bisa sembuh misalnya gitu ya bermakna ada yang bekerja karena mencari keahlian ada yang bekerja keahlian itu maksudnya gini saya ngambil perusahaan ini karena ada peluang dikirim beasiswa ke luar negeri mungkin gajinya kecil tapi saya belajar banyak dari sini yang kelima mencari hubungan baik ada loh orang-orang yang ditawari gaji gede gak mau pindah gara-gara tempat kerja sekarang udah kompak asik dia khawatir kalau pindah perusahaan atau pindah ke cabang lain di perusahaan yang sama hubungan antar teman kerja itu gak sekompak yang sekarang jadi career driver dia memegang pentingnya hubungan baik lanjut ada yang mencari otonomi agar bisa mengambil keputusan sendiri iya karena ada pekerjaan-pekerjaan nih teman-teman yang tidak membutuhkan pengambilan keputusan seperti apa itu contohnya data entry data entry itu maksudnya kerjaannya adalah menginput data memasukkan data kemana dari daftar dari laporan ke excel misalnya kerjaannya itu aja masuk-masukin itu dari excel pindah ke software atau ke platform perusahaan sistem perusahaan pindahin 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 gitu ya gak mikir mengambil keputusan ada masalah harus diselesaikan gimana ada orang-orang yang bosen mengerjain data entry berarti dia butuh otonomi mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah kerja ada juga ya mengambil keputusan status wow eh sorry memilih pekerjaan karena status saya ingat waktu kuliah dulu ya ada teman saya yang jadi penyiar wah penyiar itu keren banget ya kalau mahasiswa itu ya kita lagi nongkrong-nongkrong di sela-sela kuliah gitu ya terus dia pamit sorry bro gue siaran dulu ya wah itu keren banget tapi kalau teman-teman tahu gaji penyiar itu kecil banget ada orang-orang yang memilih pekerjaan karena ya keren lah gitu ya walaupun materinya ya nggak gede-gede gitu ya bahkan kecil gitu ya itu status maksudnya ada juga yang bekerja memilih pekerjaan atau cita-cita untuk mencari keamanan pegawai negeri kenapa kemungkinan di PHK kecil gitu ya dapet pensiun lagi nah gitu ya tapi ada juga yang nggak mau saya mau pekerjaan yang menantang beresiko tinggi berarti dia bukan career drivernya bukan keamanan dan yang terakhir ada sembilan nih ya yang ke sembilan kreativitas ada orang-orang yang pengen bekerja di tempat atau di pekerjaan yang mencipta sesuatu kalau saya ditanya kenapa saya jadi trainer ada tiga alasan satu materi dapat penghasilan yang kedua adalah makna tenang sekali bisa bantuin orang bisa berhasil bisa-bisa percaya diri dan lain sebagainya yang terakhir yang ketiga adalah kreativitas kreativitas maksudnya dalam bekerja saya bebas menggunakan cara-cara baru bikin board game pakai games lain pakai video apa dan lain sebagainya wah itu senang sekali dan menghasilkan inovasi-inovasi yang baru nah saya mau tanya nih karya nih karya kalau kerja nih career drivernya coba pilih tiga karya waktu awal kerja nanti saya akan minta sharing mbak Cici atau Pak Mahmud karir driver mereka apa ya tiga aja siap-siap nih kalau saya yang pertama waktu memang masih muda itu Karino pengennya gaji pengennya gajinya gede kebetulan makanya langsung pindah satu tahun langsung pindah ke perusahaan yang satunya lagi karena kebetulan sama-sama sekretaris waktu itu tapi kebetulan di tempat yang baru itu level sekretaris direksi itu sama dengan level manager jadi gajinya juga gede Karino setelah itu setelah saya bekerja jadi sekretaris naik-naik-naik terakhir kan memang megang head of academy jadi memang people development di perusahaan itu lama-lama saya merasa bahwa eh saya pengen lebih banyak berbagi nih sama orang jadi saya pengen mendapatkan makna itu Karino jadi makanya akhirnya saya keluar dan sekarang membangun bisnis saya ngerasa saya pengen bisa punya banyak relationship dengan orang kemudian juga at the same time juga bisa berkreasi ya dan membantu orang juga gitu loh Kak sekarang Bu Cici dalam bekerja apa sih yang Ibu cari boleh pilih tiga Bu oke kalau saya tuh jadi pengajar di FEBUI dan di CDV CDCUI itu pengen memberi makna mendapatkan makna sih satu jadi supaya hidup tuh punya manfaat gitu sama orang lain gitu yang kedua drivernya tuh karena dulu IPKnya ketinggian gimana ya jadi ahli nih jadi ahli nih jadi yaudah deh kalau misalkan biasa kalau di kampus itu kalau IPK tinggi tuh emang langsung diarahkan ke dosen supaya mahasiswanya tuh belajar dari orang yang nilainya bagus sekali ya gitu gitu itu mungkin apa ya ya tadi keahlian mungkin ya gitu oke nah ini yang unik dosen-dosen itu punya peluang untuk dapat beasiswa ya mbak ya iya betul gitu yang ketiga kayaknya itu kali ya senang ketemu banyak orang jadi mungkin tadi mencari hubungan baik ya baik nah ini yang unik nih teman-teman kalau misalnya dalam bekerja kita tidak dapat apa yang jadi career driver kita contohnya nih mbak Cici di pekerjakan jangan jadi dosen lagi lah jadi admin tapi urusannya berhubungan dengan komputer bukan dengan orang kira-kira happy apa enggak wah pasti sedih banget itu pasti bete career drivernya gak dapet benar gak betul jarang berhubungan dengan manusia terus kemudian aduh maknanya apa sih gue cuma ini data entry doang misalnya gitu keahliannya aduh ngurusin excel doang misalnya gitu ya nah disini penting teman-teman pahami kalau teman-teman milih jurusan terima kasih ya ibu Cici ya siap-siap kalau teman-teman milih jurusan sekarang apa sih yang teman-teman bayangkan ketika bekerja nanti menjawab pertanyaan tadi pak tahu dari mana saya memilih jurusan sesuai minat saya atau tidak tadi nyebut-nyebut ada yang nyebut film Indiana Jones buat teman-teman yang belum pernah nonton Indiana Jones itu film keren banget tentang arkeolog yang mencoba mengeksplor harta-harta karun lah gitu ya nah orang-orang yang suka dengan bidangnya biasanya otomatis belajar sendiri bidang tersebut oke jadi ketika kita memilih misalnya bagian akutansi benar gak nih kita di bagian akutansi biasanya benar atau enggaknya dari mencari tahu menyelesaikan masalah-masalah pelajaran akutansinya gitu buat teman-teman yang merasa kok saya gak gitu-gitu amat ya pak ya saya senang masuk komunikasi tapi pelajarannya bosenin misalnya gitu ya bosenin nih gimana nih gitu ya oke ada jurusan atau ada mata kuliah nah ini beda nih saya waktu ngambil teknik mesin saya ya gak begitu suka lah gitu ya ternyata ketahuannya pas kuliah gak begitu suka teknik mesin gitu ya tapi ada mata pelajaran mata pelajaran yang saya sukai karena memang berhubungan dengan minat saya gitu nah teman-teman jangan khawatir kalau ketika kuliah dapat mata pelajaran yang tidak sesuai dengan minat kita that's okay karena yakinlah ketika kita bekerja kita tidak pernah 100% happy pasti ada kegiatan-kegiatan yang nyebelin males dan lain sebagainya contoh gini saya senang sekali sharing senang sekali ngomong ya ketika di depan kelas saya menikmati sekali saya menikmati mendesain materi tapi bagian dari tugas saya sebagai trainer adalah membuat laporan dari pelatihan yang barusan saya ajarkan aduh bikin laporan itu nyebelin banget bosenin banget dan lain sebagainya jadi maksud saya ketika teman-teman bekerja dimanapun teman-teman tidak pernah mendapat 100% kebahagiaan baik kegiatan yang teman sukai pasti ada kegiatan yang nyebelin belum lagi suka dengan pekerjaannya orang-orangnya nyebelin jadi saran saya mumpung masih kuliah oke teman-teman ngambil jurusan A oke nikmatin aja karena di dalam mata kuliah mata kuliah itu ada mata kuliah yang kita sukai ada mata kuliah yang tidak kita sukai teman-teman latihan menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai sambil melatih 10 keterampilan yang tadi misalnya aduh pelajaran akutansi berat banget ya atau ini deh saya baru ingat aljabar linier masya Allah itulah aljabar linier sekretaris gak belajar aljabar linier ya enggak kak tapi belajar bahasa Jepang dan Jerman kita harus nyetin waktu juga nih karino kita kan udah jam 5 lewat 5 jadi ini ada beberapa pertanyaan mungkin ada yang ditawar saya satu menit untuk menjawab tadi ya belajar belajar pelajaran yang sulit butuh kreatifitas untuk bisa lebih menyenangkan nah itu latihan kreatifitasnya disitu belajar yang sulit lebih enak belajar kelompok nah itu tipsnya jadi kalau kita mau tahu apakah kita suka dengan jurusan kita apakah kita sesuai dengan minat kita teman-teman secara otomatis mengeksplore materi atau pelajaran-pelajaran baru info-info baru untuk menyelesaikan masalah-masalah baru gitu ya oke apa lagi pertanyaannya maaf panjangan saya boleh tambahin sedikit untuk Nabila ya kan dia bilang kan ada tadi Karido udah banyak mau menyampaikan mungkin saya menambahkan kapan kita tahu apa yang kita punya itu adalah passion kalau menurut saya selama ini saya mendefinisikannya adalah passion itu adalah energy dimana misalnya contoh saya tuh passionate banget sama people development jadi kalau misalnya nih Bu Cici nyuruh minta tolong sama saya untuk share kayak gini berulang-ulang saya pasti ngelakuin kenapa? karena saya memang suka melakukannya saya suka bikin kue saya berjam-jam bikin kue itu saya akan lakukan jadi passion itu adalah ketahanan kita nih dalam melakukan sesuatu pada saat kita makin suka kita tahan dan kita tahan pada saat ada hambatan wah ternyata bikin kuenya susah atau ketemu dengan orang-orang yang sulit pada saat mengajar gitu ya itu tetap kita tetap punya energi untuk itu jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Nabila lanjut ya Karino ini pertanyaannya Mas Tegar boleh Karino lanjut boleh Tegar ini bagaimana caranya agar kita dapat promosi jabatan misalnya saat ini level staff ingin menjadi koordinator boleh saya bantu jawab Karino yang ini kebetulan soalnya saya pernah di HR juga dan beberapa kali kena Alhamdulillah dapat promosi jabatan Mas Tegar yang perlu Anda lihat pada saat saat ini pada saat menjadi level staff sebenarnya untuk menjadi koordinator itu dibutuhkan apa kayak tadi Karino bilang ada 10 itu ya itu sangat penting juga tapi kalau di kantor biasanya ada spesifik untuk menjadi koordinator harus bisa ini 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 nah disitu dilihat pelajari dan bagaimana mencapainya jadi lihat itu kondisinya pada saat kita sudah mendekati kondisi tersebut kita sebenarnya bisa dengan cara menunjukkan bagaimana hasil kerja kita juga terus menerus seperti itu ya Karino ada yang mau ditambahkan ya kita harus lihat juga dari sisi atasannya atasan mencari orang seperti apa sih karena ketika kita menjabat level yang lebih tinggi butuh keterampilan manusia atau people management contoh misalnya sekarang mas Tegar di bagian hitung-hitungan atau technical gitu ya pertukangan untuk jadi koordinator para tukang koordinator itu butuh cara mengkoordinir orang-orang berarti mas Tegar harus belajar dan menunjukkan mas Tegar itu memang punya potensi mengelola orang-orang ini sehingga atasan bisa lihat oh iya ya dia bisa nih ngurusin yang senior dia bisa juga ngurusin yang junior kayaknya Tegar oke yang kedua untuk bisa naik pangkat ada istilahnya bukan tentang siapa bukan tentang siapa yang kamu kenal tapi siapa yang kenal kamu kalau Tegar prestasinya bagus di kantor tapi tidak dikenal oleh bos ya kemungkinan Tegar tidak akan dipilih promosi karena tidak dikenal oleh bos jadi memang people skills kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain itu penting sekali bukan menjilat tapi kalau menjilat itu bos salah kita tetap benerin jadi berinteraksi dengan orang membuat orang ingat kita ketika kita rapat pastikan kita mengungkapkan pendapat dengan cara yang baik dan itu membuat orang jadi penasaran siapa yang ngomong oh Tegar saya pengen ngobrol lagi deh lebih jauh dengan Tegar jadi bukan tentang Tegar kenal siapa tapi siapa yang kenal Tegar buatlah diri kita dikenal oleh orang lain tapi dengan cara-cara yang baik itu menjawab next saya mau jawab ini nih boleh gak ke Tasya Slimi ini oke lanjut bagaimana kita membuat planning yang bisa tepat sasaran karena ini berhubungan dengan materi selanjutnya nih kak boleh ya ini ini slide terakhir habis itu tanya jawab saya akan share screen sebentar oke teman-teman semua merencanakan cita-cita itu loh mana nih merencanakan cita-cita itu seperti maraton gak bisa sprint sprint itu pelari 100 meter kalau maraton 42 kilometer paling gak itu ya kak Maria ya sprint itu 100 meter cepat prosesnya sedangkan maraton itu butuh pengelolaan energi merancang dan mencapai cita-cita itu seperti maraton ada kalanya kita harus berhenti sejenak menghela nafas ada kalanya kita cepat gitu ya jadi gimana caranya kita mengelola energi ikut komunitas sesuai impian kita memiliki hobi olahraga belajar mengajarkan atau mengabdi melatih apa yang kita miliki ya diajarkan ke orang lain lalu kemudian tentu beribadah dan istirahat yang cukup jadi ini bagian yang sebenarnya mahasiswa perlu lakukan untuk menjaga energi dia oke lanjut pertanyaannya jadi kalau teman-teman mau membuat perencanaan yang oke perbanyak apa yang ada di CV-nya nanti bayangkan CV-nya Tasya akan seperti apa yang orang lihat adalah satu ya tentu nilai tapi yang kedua pengalaman kerja kalau itu gak punya kembangkan pencapaian itu tadi yang saya bilang pencapaian itu bikin vlog bikin event bikin gerakan bikin hasil-hasil jadi yang ketika di interview diceritainya mantep sehingga orang bisa lihat oh ini anak ini bukan hanya juara kelas tapi juga juara di luar kelas itu ya Tasya ya rencanakan seperti itu tapi sekali lagi hidup itu sudah diatur oleh yang maha kuasa kalaupun kita harus melakukan melalui jalur yang tidak kita inginkan jangan-jangan itu sudah rancangan dari yang maha kuasa jangan-jangan dengan bekerja di pekerjaan yang tidak kita sukai kita ketemu pasangan hidup kita misalnya gitu ya contohnya gitu ya jadi eksplor aja semua kemungkinannya jalani dengan baik ada lagi masih banyak nih Karino kita minta waktu 10 menit lebih baik saya menjawab 1, 2, 3 pertanyaan dengan tuntas dibanding saya buru-buru tapi orang yang nanya juga gak puas nah saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita bahas juga penting buat mereka yang tidak bertanya gitu ya yuk kita eksplor aja nanti kalau waktunya habis nanti kita akan bahas di IG atau pertemuan selanjutnya kalau memungkinkan gitu ya oke oke lanjut tadi sih ya untuk ini ada beberapa sih yang pertama adalah kasusnya seseorang memiliki banyak sekali keinginan akhirnya bingung harus fokus yang mana kemudian ini juga masalah decision making gitu ya bahwa seberapa penting sih merubah area pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa muda misalnya kuliah bahasa tapi ingin kerjanya di bidang business development gitu kan oke kalau kita punya banyak keinginan lebih baik saran saya lakukan prioritas karena waktu kita cuma 24 jam badan kita cuma 1 tangan kita cuma 2 gitu ya lebih baik seperti orang naik gunung aja naik 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 gitu ya jadi pilih prioritas yang paling mudah dicapai pelan-pelan naik lagi naik lagi itu akan membawa semangat yang lebih tinggi 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 lagi next jika karir tidak sesuai dengan value apakah harus memutuskan switch career adakah advice untuk orang mengalami hal ini ya kalau pekerjaan kita tidak sesuai dengan nilai-nilai kita contoh kejujuran di kantor korupsi gitu ya atau banyak banyak yang korupsi gitu ya kalau itu mengancam jiwa kita mengancam apa terancam hukuman dan lain sebagainya segeralah pindah kalau kita tidak bisa merubah itu segeralah pindah tapi kalau value-nya misalnya value-nya on time saya punya value on time eh lingkungan saya nggak on time oke kalau kayak gitu apa pengobatannya tidak sedrastis yang kalau ada korupsi gitu ya berarti gimana caranya kita membantu teman-teman kita bisa on time gitu ya perlahan-lahan kalau memang tidak sesuai pelan-pelan bikin rencana karir untuk pindah ke tempat lain intinya itu lagi ketika CV dikirim pencapaian itu yang dilihat oleh calon bos anda berhasil mencapai apa jadi kalaupun teman-teman bekerja lakukan apa menghasilkan sesuatu yang baru atau menghasilkan sesuatu yang baik next bagaimana cara menyesuaikan diri dengan rekan kerja atau atasan di lingkungan yang kurang mendukung ya ya ini ini isu orang-orang yang sudah bekerja nih ya intinya adalah semua orang itu ada tombol tombol kelemahan atau sweet spotnya gitu ya tombol manisnya ada orang-orang yang sukanya disiplin dia mencari orang yang disiplin ada orang-orang yang sukanya terbuka belak-belakan dia mencari orang yang belak-belakan so pahami sweet spot dari setiap orang lalu kemudian dekati kalau bisa dengan cara-cara yang dia sukai nah biasanya konflik terjadi karena perbedaan gaya kerja itu gitu ya jadi kita harus paham gaya kerja dari setiap orang nah teman-teman yang tadi nanya itu cari work style di internet work style akan muncul pelajaran-pelajaran itu dan cara menghadapi orang-orang seperti itu gitu ya work style gaya kerja next yang terakhir nih kak bagaimana cara apply concept on it dikala pandemi oke kita punya rencana rencana kita itu misalnya magang apa dan lain sebagainya gitu ya eh PSBB eh di rumah aja gimana dong cara kita menjalankan perencanaan teman-teman perencanaan bisa berubah bisa disesuaikan yang penting intinya dapet contoh kita pengen melakukan sesuatu yang berbentuk fisikal ketemu dengan orang tapi gak bisa bisa gak itu dirubah menjadi online bisa gak itu dirubah menjadi membuat desain-desain di rumah dan lain sebagainya jadi mau tidak mau kalau memang tidak boleh keluar rumah tidak bisa jalan ketemu keluar rumah berarti teman-teman harus cari cara lain yang menghasilkan hasil yang sama apa itu hasil yang sama itu tadi skills tadi apakah keterampilannya makin meningkat apakah membawa hasil dan lain sebagainya intinya mudah-mudahan kalau wabah ini 3 sampai 6 bulan selesai selama 3 sampai 6 bulan ini teman-teman bisa mendapatkan hasil positif dari latihan-latihan di rumah sertifikasi bisa sekali dilakukan secara online sertifikasi banyak sekali sertifikasi-sertifikasi yang teman-teman bisa ambil dengan harga yang sekarang lagi banyak diskon jadi coba sisikan uang ambil sertifikasi 3 sampai 6 bulan selesai wabah teman-teman sudah punya sertifikasi keterampilan yang lebih kaya lagi dari sebelum masa wabah covid ini nah ada lagi udah nih karino nah saya wrap up dulu ya sebentar ya 2 menit oke teman-teman semuanya oke baik yang tadi kita sudah bahas adalah proses merencanakan karir kepo namanya no explore plan on it dari no and explore berlaku prinsip supply supply and demand supply and demand ini kalau ketemu irisannya disitulah rencana karir kita seharusnya kita kembangkan tapi jangan lupa selama waktu kuliah ini kembangkanlah 10 top 10 skills 2020 kompleks problem solving dan lain sebagainya gitu ya lalu timeline-nya timeline-nya tentukan kapan melakukan apa nah di wabah covid-19 ini kita gak bisa keluar rumah cari lagi kreatiflah menemukan cara untuk mengembangkan potensi kita dari hal-hal yang kreatifitas problem solving people management dan lain sebagainya ngobrol dengan teman-teman eh teman-teman kita bikin ini video tentang apa dari rumah masing-masing misalnya gitu kan sekarang banyak tuh artis-artis nyanyi di rumah masing-masing kita juga bikin ya gak mesti nyanyi sih ya apa hal-hal tertentu cuplikan-cuplikan pokoknya selama covid ini kita harus produktif memberikan hasil lebih sehingga itu bisa masuk ke dalam CV kita melatih keterampilan sehingga CV kita jadi semakin kaya tapi anak muda mahasiswa banyak bosannya sehingga harus jaga energinya karya bilang minat itu berhubungan dengan energi jaga energi ketika Anda kurang istirahat teman-teman pasti akan capek kurang ngobrol pasti Anda akan capek ngobrol lah pakai online dan lain sebagainya dan itu membantu Anda ingat merancanakan masa depan bukan seperti lari 100 meter tapi mirip seperti maraton jadi jangan kaget kalau memang melelahkan tapi cari hadiah-hadiah kecil di sekitar Anda yang membuat diri Anda happy eh, gue berhasil bikin ini eh, berhasil menguasai ini eh, ketemu sahabat lewat ini dan lain sebagainya itu membantu kita menyimak mempertahankan energi yang kita milih harapan saya gunakan waktu belajar di kelas maupun di luar kelas ini untuk melatih keterampilan-keterampilan yang 10 tadi dan membuat rencana karir tahun ini saya harus ngapain tahun depan saya harus ngapain dan itu memfokuskan teman-teman menjauhi kegiatan-kegiatan yang membuang-buang waktu atau bahkan negatif itu aja dari saya silahkan kamarnya oke, kita kasih keusangan dulu dong buat Karino mana tupuk tangan virtualnya oke, thank you kakabila teman-teman semua jangan kemana-mana karena sebenarnya gini saya mau cerita sedikit aja 5 menit gak lebih dari 5 menit disini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya udah dijawab oleh Karino tapi gak bisa semudah itu juga ya ada juga nih mungkin teman-teman perlu eksplorasi lebih lanjut karena salah satunya kan adalah exploring nah misalnya tadi pengennya maunya banyak nih harus apa dulu dong fokusnya mengejar apa terus bagaimana nih kalau karir tidak sesuai dengan value terus bagaimana nih kita buat plan A atau plan B gitu ya gimana caranya saya mau menawarkan satu hal yang memang sudah di provide nih oleh si DCUI asik banget ya jadi gini teman-teman si DC bekerja sama dengan kami untuk melakukan proses karir coaching experience ya apakah itu sebenarnya nah saya pengen cerita sedikit tentang film limitless ada yang udah nonton silahkan angkat jempolnya kalau ada yang sudah nonton kalau belum saya akan cerita sedikit ya oh ada yang udah mas jabar sudah nonton ya jadi ceritanya ini ada Bradley Cooper memerankan sebagai Eddie Mora dia itu seorang penulis yang stuck gitu gak bisa nulis-nulis padahal udah deadline akhirnya kehidupannya terpuruk sampai dia ketemu sama adik imparnya yang menjual obat terlarang obatnya itu ternyata mengaktifasi otaknya dia ternyata setelah dia minum obat tersebut ternyata dia otaknya jadi berkembang dan jadi ngerasanya mampu melakukan apa saja termasuk menulis tadinya stuck gak berbulan-bulan gak ada yang bisa ditulis satu lembar pun satu halaman atau satu paragraf pun sampai pada saat dia menulis itu menggunakan obat itu akhirnya kemampuan otaknya berkembang tapi ada gak sih obat seperti itu karena kita pengen tapi ternyata efek sampingnya juga sangat parah akhirnya dia harus terus menerus awalnya dia sukses sementara gitu ya tapi pada saat obat itu tidak dikonsumsi lagi akhirnya justru ada degradasi yang sangat sangat parah sehingga dia depresi dan akhirnya mencoba bunuh diri nah dari sih sebenarnya dari dulu ya banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan bagaimana sih cara kita bisa mengeksplorasi otak kita biar lebih keluar lagi dari hal-hal yang biasa kita pikirkan kita bisa melakukan yang lebih lagi seperti apa nah teman-teman inilah muncul juga di area people development muncullah istilah coach mungkin kalau teman-teman semua pernah dengar dari istilahnya kayak The Boys ada coach 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 Arman Maulana coach Anggun kalau untuk adek-adek atau teman-teman yang suka bola wah ini kayak pelatihnya Liverpool kan ada coach coach club nah istilah coach ini memang sudah lama jadi coaching ini adalah proses pembelajaran juga yang sebenarnya sudah lama dilakukan untuk bisa meningkatkan kemampuan otak kita nah gak hanya di arena lagu musik gitu ya atau di olahraga tapi juga coaching ini juga dilakukan di organisasi ada yang tahu ini siapa ini Eric Smith ya salah satu direkturnya Google ya sekarang udah gak lagi menjabat tapi dia sendiri juga dulu pernah punya coach karena sekarang organisasi atau secara profesional dunia profesional sekarang menggunakan coaching juga sebagai metode untuk meningkatkan kemampuan seseorang karena memang definisinya dari John Sir John Whitmer adalah coaching is unlocking people's potential to maximize their own performance it's helping them to learn rather than teaching them nah jadi memang approach-nya disini adalah kita akan menggali potensi teman-teman semua kayak tadi misalnya ada mbak yang bingung nih mau ini mau ini mau ini nah ini nanti akan kita melakukan satu proses coaching yang nanti bisa menggali sehingga nanti teman-teman bisa menemukan sendiri jawabannya dan ini sangat relevan dengan apa yang dikatakan Kak Rino mengenai kompetensi atau skill-skill yang dibutuhkan di tahun 2020 ini bahkan ke depan karena salah satunya adalah tentang decision making ya kan tentang people management ini bisa sangat bisa dilakukan dalam didiskusikan dalam proses coaching nah kadang-kadang it's not about cara ya kalau teman-teman sih saya yakin anak-anak muda kekinian kan tahu caranya kalau cuma cari cara di youtube tadi banyak banget caranya ya kan ada ini sampai cara orang bisa menghindari kejaran hiu aja kita bisa cari caranya ada di youtube di google di internet segala macem tapi kadang-kadang itu butuh lebih dari itu kadang-kadang itu masalah confidence masalah belief yang dimana teman-teman perlu diskusi lebih lanjut dengan orang yang bisa secara kompetensi bisa membantu teman-teman semua nah alhamdulillahnya memang si DCUI bekerja sama dengan kami para professional coach memberikan kesempatan hanya ke 30 orang yang pertama yang mendaftar dan berkomitmen dengan catatan adalah berkomitmen artinya apa teman-teman nanti akan mengalami 3 kali proses coaching dalam waktu 3 bulan setiap sebulan sekali kita ketemu secara online kayak gini lewat zoom dengan coachnya nanti insyaallah kalau memang teman-teman mendaftar akan diundang lagi oleh CDC kita akan lakukan lebih detail lagi ngapain aja sih nanti prosesnya nanti akan bertemu selama 3 kali selama 45 menitan ya jadi nanti disitu teman-teman bisa menggali tadi potensi aduh saya bingung nih saya pengennya banyak bagaimana ya oh saya ada plan A tapi gak berhasil gimana saya bisa mendapatkan plan B nah itulah prosesnya lebih personalize lebih one on one wah mas tegar terima kasih mas tegar udah mau daftar nih caranya bagaimana nah ini nih ada link di bawah ini bit.ly garis miring uki career coach career coach experience 1 ya oke nah teman-teman jangan khawatir ini coach-coachnya mereka adalah teman-teman saya juga kebetulan kami memang sedang mengambil sertifikasi di Indonesia kami sudah dapat sertifikasinya kami sedang mencoba mendapatkan sertifikasi internasional juga jadi insyaallah kualitasnya ya sangat bisa dipertanggungjawabkan gitu ya jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau ikut yang penting adalah komitmen ya dimana yang dibutuhkan adalah gak bisa nih cuma satu kali dua kali karena sayang kalau memang satu kali dua kali saja kita udah komitmen tiga kali justru adalah untuk kemajuan teman-teman sekalian ya jadi silahkan yang mau mendaftar karena tempatnya hanya 30 walaupun nanti besok ada kelas lagi tapi saya udah bilang dengan Bu Cici saat ini kita hanya bisa meng-cater untuk 30 orang jadi silahkan yang mau mendaftar go ahead buruan ya nah teman-teman saya ingin tambahkan sedikit saja inspirasi ya hari ini sebagai penutup dulu saya pernah came across ya mendapatkan satu gambar ini yang benar-benar mengena buat saya itu waktu itu awal-awal Google baru ada nih kayaknya nih ya gambarnya nih kan saya lihat ada orang berdiri di atas puncak bukit gitu ya ini dimana sih tulisannya juga bagus banget nih quotes-nya dikatakan adalah if you want something you never had you have to do something you never done artinya it's also about experience bagaimana kita keluar dari zona nyaman gimana kita bisa keluar sama-sama dengan bagus dari kondisi ini kita harus melakukan sesuatu juga yang berbeda nah ini menjadi inspirasi saya teman-teman karena saya akhirnya cari tahu ini tempatnya ada dimana akhirnya saya ke sana ada naik gunung ya ini tempatnya namanya Prakestolen di Norway di Norwegia dan Alhamdulillah waktu saya ke sana pas lagi musim sebenarnya udah bulan Maret ya tapi masih ada saljunya ini akhirnya saya bisa ada di tempat yang sama dengan tempat yang menjadi inspirasi saya jadi adik-adik semua please keep strong ya apapun yang terjadi saya sangat appreciate adik-adik sekarang udah mau ikut serta di dalam planning your own career jangan lupa juga follow silahkan ini ada saya Maria Kipti ya ada Facebooknya ada LinkedInnya ada Instagramnya dan juga follow juga tentang karir ya karena nanti kita kalau tadi teman-teman masih banyak pertanyaan tentang karir silahkan DM aja ke kita nanti kita akan coba ulas gitu karena nanti kalau ada informasi-informasi pertanyaan kita bisa lakukan lewat Instagram mungkin insya Allah juga bisa lewat live kadang-kadang ya nanti kita akan bicarakan seperti itu sekali lagi terima kasih atas waktunya mudah-mudahan sukses saya doakan teman-teman semua sukses sehat dan juga untuk yang mau berbuka puasa selamat berbuka puasa saya kembalikan kepada Mas Mahmud dan Bu Cici silahkan Bu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati